Kamu percaya nggak kalau kita bisa haji pake receh? Serius pake receh guys! Sekarang kita akan langsung masuk ke inti dari series ini, yaitu tips rahasia yang buat nabung haji jadi lebih enteng. Yuk langsung aja kita mulai! Nah, rahasianya adalah, pertama-tama, buat dulu tabel kecil yang terdiri dari 70 kotak, 10 kolom ke samping, dan 7 baris ke bawah. Setiap kotak diisi dengan angka 5, 10, dan 20 sebanyak 20 kotak, dan angka 30 sebanyak 10 kotak. Angka-angka ini adalah nominal uang yang akan kamu tabung setiap hari. Kamu bisa memberi tanda silang pada jumlah nominal yang sudah kamu tabung setiap harinya. Uangnya bisa kamu simpen dalam toples atau amplop. Lebih enak lagi, kalau tabel tadi, kamu tempel di toples atau amplop, jadi ketika kamu sudah nabung, kamu tinggal coret tuh, jumlah nominal yang sudah kamu tabung dalam toples atau amplop tadi. Perlu dicatat ya, selama 1 bulan kamu harus habisin semua 70 kotak ini, dengan memberi tanda silang setiap harinya. Jadi kamu nabung 2 kali sehari guys. Misalnya pagi-pagi habis sarapan, kamu nabung kembalian beli bubur 5 ribu, terus silang deh angka 5 sebagai tanda bahwa kamu sudah nabung 5 ribu. Di siang hari ada sisa beli bensin 10 ribu guys, ditabung lagi guys, dan silang lagi angka 10 sebagai tanda sudah nabung 10 ribu. Seperti itu sampai 70 kotak itu habis tersilang. Gimana? Gampang kan? Kamu bebas memilih nominal uang yang kamu ingin tabung, mulai dari 5 ribu sampai dengan 10 ribu rupiah, tergantung punya uang berapa guys. Maka di akhir bulan, kamu bakal kaget, karena uang tabungan kamu sudah jadi 1 juta rupiah. Uang sejuta ini harus langsung dibelikan emas antam 1 gram guys. Ingat, emas antam ya, jangan beli perhiasan atau emas batangan merek lain. Kenapa harus beli emas antam? Karena nabung haji pakai emas batangan dari antam, lebih baik daripada nabung haji pakai uang guys. Ini nih beberapa keunggulan menabung emas antam untuk haji. Yang pertama, harga emas antam selalu naik. Contohnya, tahun 2013 harga emas antam cuma 520 ribu per gramnya. Naik 100% dong, jadi 1 juta 50 ribu per gram di tahun 2023. Jadi dalam 10 tahun naik 100% guys. Alasan kedua, nabung emas itu anti-inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai uang, jadi daya beli uang terhadap barang berkurang. Inflasi ini bisa terjadi berbagai faktor, tapi yang utama karena terlalu banyak cetak uang. Uang yang beredar tambah banyak, jadi nilainya terus berkurang, kalau kita mau tukerin dengan barang. Seperti contoh emas tadi di tahun 2013, uang 520 ribu bisa beli 1 gram emas di tahun 2013. Tetapi 10 tahun kemudian, di tahun 2023, uang 520 cuma dapat setengah gram aja guys. Begitulah penurunan nilai mata uang, ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Nilai emas ditentukan oleh fisiknya, 1 gram emas 24 karat bernilai 1 gram emas 24 karat. 1 gram hanya bisa ditukar dengan 1 gram emas 24 karat. Gak boleh yang lain, bentuknya boleh berubah, tapi nilainya tetap sama. Makanya emas tahan terhadap inflasi guys. Ketika uang turun, harga emas pun naik bro. Alasan ketiga, ini nih, alasan yang paling penting kenapa kita nabung haji pakai emas. Ternyata biaya haji itu, selalu turun terhadap nilai emas. Maksudnya gini, tahun 1997, biaya haji setara dengan 310 gram emas. Sedangkan tahun 2007, biaya haji turun menjadi setara 145 gram emas. Dan pada tahun 2010, turun lagi dong jadi 95 gram emas. Dan di tahun 2015, hanya butuh sekitar 60 gram emas untuk naik haji. Dan mengakitkannya, dan di tahun 2023 ini, biaya haji 25 juta untuk daftar, ditambah dengan 31 juta untuk pelunasan. Maka setara dengan 51 gram emas. Jadi paham ya, biaya haji itu turun terhadap nilai emas. Kok bisa gitu? Jadi gini, biaya transportasi kan turun. Soalnya pesawat makin lama tambah besar. Daya tampung hotel juga tambah besar. Makanya biaya transportasi dan akomodasi jadi bisa diturunkan. Gitu guys. Alasan keempat adalah, nabung emas itu bebas dari riba. Guys, naik haji itu kan ibadah. Makanya dana hajinya harus halal, dan bebas dari subhat, apalagi yang haram. Dengan menabung emas, kita nggak perlu pinjam uang yang dikenankan bunga riba, dan biaya siluman yang buat haji kita jadi lebih mahal. Oh iya, tidak disarankan juga nabung emas digital ya. Karena terlalu banyak biaya siluman yang muncul. Akatnya juga nggak jelas. Fisik emasnya, kita nggak pernah tahu ada di mana. Apakah emas yang udah kita beli, udah dipisahkan, atau masih dalam bentuk akat-akat digital aja? Kita nggak pernah tahu. Apalagi nabung emas digital, kontrol emasnya bukan di tangan kita guys. Sebagai pemilik emas, banyak subhatnya yang jelas. Jadi menurut kami di UHA, mending nabung emas fisik aja di rumah. Barangnya jelas, harganya jelas. Kita yang kontrol emasnya. Tidak ada potongan ini dan itu. Tidak ada syarat minimal pencairan, atau saldo mengendak yang tidak bisa diambil. Kita lanjut ke alasan kelima. Kenapa nabung emas untuk haji? Karena emas antam udah dijual di mana aja. Emas antam udah bersertifikat London Bullion Market Association, atau LBMA. Berarti emas antam kualitasnya sudah diakui secara global. Maka emas ini bisa dijual di mana aja, dengan harga yang mengikuti harga emas internasional. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau toko tepat kamu beli emas antam ini tutup. Karena kamu bisa jual emas kamu di toko lain dengan harga internasional. Apalagi selisih harga beli dan harga jual emas antam paling kecil. Jadi lebih menguntungkan dibandingkan dengan merek emas batangan yang lain. Oh iya, perlu diingat ya, jangan membongkap emas antam dari sertifikatnya ya. Soalnya kalau emasnya udah terlepas dari sertifikatnya, harganya turun. Itu karena adanya khawatiran, berat emasnya susut karena kegesek. Jadi jangan dibuka-buka tuh, emas antam yang udah dibeli. Biarin aja tuh. Pokoknya simpen, tabung, nanti kalau udah banyak, jual. Terus beli emasnya di mana? Emas antam bisa kamu beli di toko emas, pegadaian, butik antam. Tapi, kamu juga boleh cek-cek harga di toko emas. Barangkali, dia kurang update harga emas. Jadi ngejualnya lebih murah. Oke lanjut. Jadi kamu nabung uang sampai sejuta, lalu beli satu grab emas antam. Terus simpen emasnya, sampai cukup untuk daftar haji. Kalau kamu udah daftar, kamu lanjutin nabung emasnya untuk biaya pelunasan ya. Contoh kasus misalnya, kamu nabung emas dulu sampai 25 gram. Terus kamu daftar haji reguler. Tapi jika kamu mau berangkat lebih cepat, yang cuma nunggu 5 sampai 7 tahun, nabung dulu sampai 60 gram. Terus daftar program haji plus. Tapi ini semua untuk daftar aja ya. Jadi kamu harus terusin nabung emasnya. Untuk pelunasan biaya haji. Kalau untuk haji reguler, kamu siapin aja 40 gram lagi untuk pelunasan. Sedangkan untuk haji plus, siapkan 70 gram lagi untuk bisa berangkat. Ada nggak haji yang nggak pake nunggu? Tentu aja ada. Namanya haji puroda. Haji puroda adalah kuota haji undangan langsung dari kerajaan Saudi. Jamaah haji puroda berangkat menggunakan visa ujamalah yang dikeluarkan oleh setiap kedutaan negara tanpa perlu menunggu antriang. Haji ini kayak diundang langsung sama Raja Salman lah. Begitu kira-kira. Jadi haji puroda dapat dilaksanakan pada tahun yang sama ketika menerima visa dari pemerintah Arab Saudi. Itu kan mahal, sampai 200 juta lebih. Memang lebih mahal, tapi dengan menambung emas 1 gram per bulan, kamu bisa mencicil biaya haji puroda yang setara dengan 150 gram emas. Dengan cara nabung seperti ini, insya Allah nabung haji akan lebih mudah, tahan inflasi, nilainya terus bertambah, dan bebas riba. Serta yang paling penting, Allah akan membalas usaha kalian ini dengan kebaikan yang berlimpah. Oh iya, untuk memudahkan kalian menabung haji, kami dari Yuhaji udah nyiapin belangkuk kosong yang bisa kamu screenshot buat catatan tabungan kamu tiap hari. Jadi, screenshot aja tabelnya. Kamu nggak perlu buat lagi. tinggal ditandai aja pakai aplikasi penanda foto di HP nominal yang udah kalian tabung. Atau kalian print terus tempel di topless tempat kamu taruh uang tabungan biar pas nabung kamu mudah nyoretnya. Oke guys, selamat menabung haji ya. Yuhaji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.